Bujukan gambar lukisan jilid 10. Heboh tiga macam mustika. Si orang tua membuka matanya perlahan-lahan, dengan sinarnya yang tajam, dia mengawasi lalu dengan dingin dia berkata, bocah cilik, sungguh besarnya limu berani menghina aku si orang tua jikalau aku turuti. Tapi aku 20 tahun yang lampau, pasti aku telah hajar mampus padamu ia baru mengucap begitu. Atau dia menambahkan. Ah, kau mana tahu hatiku si orang tua sungguh di dalam gunung tidak ada tahun dan saban bulan, di dalam gua tidak ada penanggalan, jikalau aku hitung dengan jeriji tanganku, 20 tahun sudah lewati memang, asal aku si tua dapat memecahkan kesulitan di dalam dadaku, tidak nanti. Aku menyekap diriku dalam gua ini. Suara orang tua ini bernada sedih, kembali dia menghela nafas. Dia agaknya menyesal mendengkol dan penasaran untuk pertapaannya selama 20 tahun itu. Tionghoa mengawasi, ia merasa terharu, entah apakah kesulitannya itu pikirnya. Kenapa dia suka bercokol saja di sini lalu ia kata, Lu ojin kee asalka suka tunjuki jalan keluar pada aku yang muda, mungkin aku dapat membantu pikiran pada kau untuk menjawab kesulitanmu itu, nanti aku kembali kemari guna membukai belengguanmu ini. Hem, enak kau bicara berkata orang tua, itu, jalan keluar itu ada di belakangku ini. Tapi tanpa kesulitanku itu dapat dipecahkan tak dapat aku berkisar dari tempat dudukku ini aku sendiri tak dapat aku melanggar sumpahku, maka itu baiklah kau keluar dari mana tadi kau datang di sana kau cari jalan lain habis berkata dia merampula seperti tadi. Tionghoa menjadi bingung culah hatinya bergelisah. Dalam keadaan begini ia memikir secara pendek ia angkat tangan kirinya ke depan dadanya, untuk menjaga. Ia meluncurkan tangan kanannya, sembari berseru, ia menolak ke arah si orang tua berbareng dengan itu, tubuhnya pun maju. Dalam tempo hanya sedetik, lengan kiri orang tua itu sudah lantas kena dicekal, untuk ditarik ke samping, orang tua itu mau dibikin berkisar dari tempatnya bercokol. Akan tetapi ketika Tionghoa sudah mencekal tangan orang, ia terkejut tidak terkira, ia merasa kena pegang lengan yang keras bagaikan besi, lengan yang licin sekali, ketika ia menarik tangannya meleset dan lepas, telapakannya itu terasa sakit. Di luar kehendaknya, ia berseru dalam hati, ia lantas berpikir. Semenjak dalam guanya Yan Lui aku sadar dan dapat memahami Kiu Yau Seng Hui Sip Sem Si Ye, tanganku menjadi kuat sekali, mungkin aku dapat memencet hancur emas dan batu, kenapa sekarang aku mendapatkan lengan orang tua ini mirip besi dan baja? Kalau begitu, dia benar lihai luar biasa. Si orang tua tetap bercokol saja, tubuhnya tidak bergerak, matanya tidak dibuka, ia seperti tidak tahu bahwa orang mencekal tangannya dan dibetotnya. Tapi tak gampang Tionghoa putus harapan ia sekarang menolak dada orang. Pemuda ini ingin keluar dari tempat buntu itu, bisa dimengerti kalau tenaganya terkerahkan semuanya. Tiba-tiba si orang tua mementang matanya, yang bersinar seperti kilat, terus dia mengibas dengan tangan bajunya. Tionghoa lagi menolak dengan sekuat tenaganya atas kibasan itu, ia terpaksa mundur. Kembali ia menjadi heran dan kaget hingga parasnya berubah sambil bertahan ia berpikir. Ketika ia terus kena tertolak, akhirnya ia menjadi berkhawatir, sebenarnya ia sudah menginsafi kenyataan, kelunakan dapat mengalahkan kekerasan. Toh ia tak lantas berhasil mempertahankan diri, ia berpikir keras sekali, ia pikirkan pula. Kiu Yau Seng Hui Sip Sem Sye Tiba-tiba anak muda ini menyimpan tenaga perlawanannya ia tidak bertahan terlebih jauh. Justeru ia tidak melawan, justeru berhenti tenaga menolak siorang tua. Dengan begitu, ia dapat berdiri diam tanpa mundur lagi, ia menjadi laga hatinya dan girang, tapi ia tidak berdiam saja. Perlahan-lahan ia mengerahkan pula tenaganya, dengan tangan kiri ia menolak dengan jurus POUTE HOAIE dari Kiu Yau Seng Hui Sip Sem Sye, dengan tangan kanan ia menolak dengan jurur warit Go Antai Kek dari Siantian Tayet Chiang, itulah dua tenaga keras dan lunak berbareng, tenaga im dan yang yang saling bantu hingga tenaganya menjadi besar berlipat ganda. Orang tua ini mengasih lihat rumen girang dengan mendadak rambut dan kumis seperti pada bangun berdiri tolakan si anak muda membuat tubuhnya itu bergeming lalu bergoyang-goyang. Atas itu dia tertawa berkakakan, sekonyong-konyong tubuhnya mencelat naik hingga ke langit guha, bersembunyi di antara cabang-cabang dan daun-daun yang lebat dari pohon piepa berwarna kuning emas itu. Li Tiong Hoa heran ia pun melihat di belakang tempat duduk si orang tua ada tembok batu gunung. Yang berpeta punggungnya orang tua itu hanya tembok itu tetap rapat tak ada selah-selahnya seperti selah-selah pintu, tapi karena ia tidak lantas menghentikan tolakannya mendadak ia mendengar suara nyaring sekali, itulah disebabkan tolakannya mengenai tembok itu yang terus gempur, hingga sekarang di situ terlihat sebuah lobang guha kira-kira dua tembok panjangnya. Pula dari lobang itu lantas memancar sinar terangnya dunia yang bebas, yang untuk sejenak membuat metesi anak muda silau, sinar itu membuat guha yang gelap menjadi terang bagaikan di udara terbuka. Menyusul pecahnya tembok itu, maka si orang tua sudah berlompat turun, tepat di depan si anak muda, dia berdiri sebatas dada orang. Dia tertawa bergelak. Sungguh aku tidak menyangka kau memiliki ini tenaga besar luar biasa katanya. Tak lagi dia bersikap. Garang atau dingin seperti tadi. Apakah barusan kau bukan menggunai POUTE HOA IEDANIT GOAN TAIKE? Tiong Hoa mengawasi orang tua itu, ia heran berlipat heran, ia mementang matanya lebar-lebar. Ia mendapat kenyataan bahwa si orang tua, kecuali ilmunya tinggi tak terbatas, juga matanya tajam, pengetahuannya sangat luas. Dalam sekejap saja dia mendapat tahu ilmu silat orang, tapi ia jujur, ia lantas mengangguk. Tadi aku masih bersangsi sekali, menyaksikan bahwa dua rupa tenaga itu dapat keluar dari tubuhnya satu orang. Berkata pula si orang tua, aku si orang tua telah mengenai banyak orang, akan tetapi apabila aku bukannya melihat dengan mataku sendiri, Haha, tidak nanti aku mempercayai kepandaian kau ini syukur ada kau maka sekarang aku dapat memecahkan kesulitanku. Yang telah terbenam 20 tahun itu, segera juga aku si orang tua akan mengajak ketiga keraku ini berangkat pulang ke gunungku di tanah barat. Tiong Hoa tetap heran. 20 tahun orang terbenam kesulitannya, 20 tahun dia menyiksa diri bertapa, dan sekarang, dengan dua jurus saja kesulitannya itu telah dapat dipecahkan ia terus menatap orang itu. Lo Chiam Poe, ia tanya hormat, apakah aku yang muda boleh mendapat tahu nama atau gelaran yang mulia dari Lo Chiam Poe sebenarnya apakah itu kesulitan Lo Chiam Poe sudikah Lo Chiam Poe memberitahukan semua itu? Si orang tua katai dan kurus tertawa, dia agaknya girang luar biasa. Namaku si orang tua, kau merimba persilatan di Tionghoan tak ada yang tahu. Dia menyahut, sebaliknya di barat, setiap keluarga akan mengetahuinya. Umumnya orang menyebut aku Aye Sian. Aye Katai dan Sian Dewa, perihal kesulitanku itu, itulah urusan yang ada sangkut pautnya dengan rahasia perguruanku. Baiklah kau menduga-duga sendiri saja. Dia tertawa pula dia menambahkan, sekarang aku ingin mengajari kau ilmu silat Iehoa Chiam Poe, artinya, memindahkan bunga menyambung pohon, itulah ilmu yang aku dapatkan tanpa sengaja selama aku berdiam 20 tahun di sini, kefaedahannya besar sekali. Umpama kata dengan itu, kau dapat meminjam tombaknya seorang untuk menusuk tembus tamenya orang itu sendiri. Dengan itu aku hendak membalas budimu sudah memecahkan kesulitanku ini. Inilah Tionghoa tidak sangka, ia menjadi girang sekali, sebagai seorang yang mengenal aturan. Ia lantas mau menjuraguna mengaturkan terima kasih, atau mendadak ia tercegah, tertolak oleh suatu tenaga yang besar. Ia pun mendengar suaranya Ie Sian si Dewa katai, tak usah pakai banyak segala adat peradatan sekarang aku ajari kau teorinya untuk kau. Apakah habis itu kau boleh bercokol di sini selama dua jam? Kau pasti akan menginsafinya orang dengan bakat dan kecerdasan sebagai kau itu tidak sulit untuk memahamkan dan menguasainya. Lalu tanpa menanti ketika ia membacai pelajaran itu. Tionghoa menggunai kecerdasannya untuk mengingat-ingat. Si orang tua menunjuk pohon piepa dan kata, itulah pohon yang langka, siapa makan buahnya, tubuhnya tidak bakal mempahan racun atau bisa tenaga dalamnya bakal bertambah. Jikalau seorang biasa memakan itu di dalam tempo tiga tahun dia tidak batal dihinggapi penyakit. Kau ingat baik-baik jalan ke tempatku ini di belakang hari buah ini bakal ada padatnya yang besar untukmu. Habis berkata itu tanpa menanti seperti tadi ia menggoyangi tubuh hingga menjadi lebih ringkas, sekonyong-konyong ia lompat molos di liang yang digempur anak muda itu hingga dalam sekejapan saja dia sudah menghilang pergi. Melihat berlalunya si orang tua, ketiga kera berbunyi berlesik, lalu mereka pun tak ayah lagi lari molos di liang itu. Berbareng dengan lenyapnya ketiga kera serta majikannya itu, Tionghoa merasa angin menyerbu masuk ke dala ui gua itu, hingga angin itu seperti bernyanyi di dalam guha, suaranya merdu terdengarnya. Tionghoa merasa ia bagaikan bermimpi. Benar-benar aneh yang ngelamun, kenapa dari tanah barat dia datang ke Kang Lam ini? Kenapa dia menyiksa diri di dalam gua? Kenapa selama 20 tahun tak dapat dia memecahkan kesulitannya itu? Kenapa dia terkurung di sini? Tembok di belakangnya itu mesti buatan lain orang? Kenapa dia bercokol tak bergerak? Ah bingung anak muda ini. Jangan-jangan seumurku juga tak dapat aku memecahkan teka teki ini, katanya kemudian. Matanya lantas bentrok dengan buah pipa, lantas ia mengulur tangannya, memetik sembilan biji, untuk ia terus makan. Habis itu ia duduk bercokol, untuk memusatkan pikirannya guna menghapas satu pesannya Ayesian, atau warisan ilmu Iehoa Chiapok itu. Benar seperti kata Ayasi Dewa Kate, dalam tempo dua jam, ia lantas singat ajaran itu, ia lantas paham hingga ia menjadi girang sekati, ketika ia berbangkit, ia menyambar pula belasan buah pipa, untuk dimasuki ke dalam sakunya. Baru setelah itu ia merayap keluar dari pintu istimewa itu. Segera setelah berada di luar, Tiong Hoa mendapatkan dirinya di antaranya puncak bukit, ia menoleh ke sekitarnya, ia melihat pepohonan yang hijau-hijau, yang daunnya lebat. Angin meniup, niup mendatangkan rasa dingin ia memperhatikan, lantaran ia bersiul nyaring dan panjang, hingga ia mendengar. Kumandangnya di tengah lembah, ini justru membuat dadanya menjadi lapang. Lagi sekali ia memperhatikan sekitarnya, baru ia memutar tubuh, untuk berjalan turun. Tatkala akhirnya Tiong Hoa tiba di kota Kim Leng, itu waktu sudah waktunya lampu dipasang terang-terang, hingga kota itu menjadi bercahaya dan ramai seperti biasanya orang mundar mandir kereta-kereta berlalu lintas yang lusup di antara orang banyak untuk pulang ke Tianxiang Kie di Kulau Barat. Pelayan menyambut dengan hormat, sembari tertawa ia kata, Nona Fang sudah berangkat tadi tengah hari ke utara, ia memesan kalau Kongcu pulang untuk memilangi Kongcu bahwa ia menuju ke Tokyok, ia memujikan Kongcu, Tiong Hoa melengat, tahulah ia si Nona mendongkol karena tak pulangnya itu. Bagaimana Romain si Nona ketika ia pergi? Ia tanya. Sepasang matanya merah dan bengul, rupanya ia habis menangis, sahutnya. Tiong Hoa berdiam, masgul dan menyesal ia merasa kasihan terhadap Li Hun yang mencintai padanya. Apakah ada lain orang yang mencari aku? Ia tanya pula pelayan itu menggeleng kepalanya. Sampai di situ, dengan tindakan cepat, Tiong Hoa pergi pula, untuk menuju ke Chin Hoa Ihao O. Malam ini terang dan jernih, si putri malam indah Aogin bertiup perlahan. Selagi mendekati Hu Chao Biyo, Tiong Hoa mendapatkan jalanan ramai, suara orang berisik ditambah dengan riuhnya suara tambur latida. Menghiraukan itu bahkan ia terus lari hingga ia berada di tepi sungai di mana banyak perahu milir dan mudik. Di sini ia bingung juga tidak tahu di mana tempatnya Ban In, ia cuma mendengar disebutnya In Hang Wan. Terpaksa ia menanya orang, orang yang ditanya itu tertawa, dia menyangka kepada si pemogoran, tapi orang itu memilangi juga jalan lempang ke sana sampai di gang ketiga, itulah rumah nomor dua di sebelah timur. Mukanya si anak muda merah ia membuang terima kasih, lantas ia berjalan pergi ke arah yang ditunjuki itu setibanya ia terus bertindak masuk. Segera ia berpapasan dengan si pelayan cilik, yang ia lihat romannya berduka, pelayan itu mengenali ia, dia terlihat kaget, lantas dia memutar tubuh dan lari menjerit-jerit. Ada setan. Ada setan, Tionghoa heran. Apakah artinya ini? Ia tanya dirinya sendiri. Ia bertindak terus di pekarangan dalam, di Cimhewe. Ia melihat Wan Nima lagi berdiri dengan pelayannya bersembunyi di belakau. Tionghoa nona itu kaget. Li Kongcu, tanyanya melengak, benarkah kau belum mati? Tionghoa tetap heran. Bukankah aku masih hidup? Ia membalik. Apa artinya ini? Nona itu menjadi bingung. Tionghoa yang jahat yang mengatakannya, katanya, Enciai Banin mendengar kau mati, dia kaget dan menangis hingga lupa-lupa orang. Karena itu, diam-diam dia menelan tacun. Tionghoa kaget sekali. Di mana dia sekarang? Ia tanya cepat, matanya Wan Nio basah, ia lantas menangis. Setelah aku tahu dia makan racun, aku lantas memanggil Tabib, ia kata. Sekarang ia sudah sadar, tapi Tabib bilang, lantaran racunnya hebat, ia cuma akan dapat hidup beberapa hari lagi. Tionghoa berdiam. Mari, katanya, menarik tangannya nona Ue. Bersama-sama mereka pergi ke kamar Banin nona itu rebah tak berdaya, kedua tangannya tersinkap dari selimutnya, rambutnya kusut, mukanya sangat pucat, kedua matanya tertutup rapat, di pinggir pembaringan ada seorang wanita tua, yang romannya berduka, dia berbangkit memberi hormat ketika Tionghoa masuk bersama Wan Nio. Encik Banin Wan Nimar mendekati dan memanggil Li Kongcu tidak mati, ia telah kembali. Tionghoa lantas mencekal tangan orang. Banin katanya halus. Kau kenapa? Nona itu membuka matanya perlahan-lahan. Melihat si anak muda, matanya yang guram bersinar dengan mendadak. Tidak apa aku mati, kata dia perlahan. Asal Kongcu selamat, mati pun aku meram. Tionghoa terharu, hingga ia mengalirkan air mata. Dalam kedukaannya itu, ia ingat buah priapa dan pembelangannya Ayesian bahwa buah itu dapat memunahkan racun segera ia mendapat harapan. Jangan takut, Banin, katanya hampir berseru, kau dapat ditolong. Ia lantas merogos akunya, mengeluarkan buahnya. Makan ini, katanya pula, lalu ia masuki buah itu ke dalam mulut si Nona, ia menyuapi terus, sebuah demi sebuah. Banin makan buah itu, buah yang benar-benar manjur. Habis makan buah itu, ia berdiam, matanya dirapatkan, agaknya ia letih sekali, tidak lama terlihat mukanya yang pucat berubah menjadi dadu, lantas ia tidur pulas. Hati Tionghoa lega, itulah alamat baik. Mana saudara Lin kemudian ia tanya Wan Niu. Dia gusar kepada Tiaweng, karena berita celakanya itu, sahut si Nona Tiaweng juga jumawa sekali, dia lantas menyerang. Tiaweng kalah, ia kabur, tapi dia pun terluka lengannya maka sekarang dia lagi tidur di kamarku. Mari, Tionghoa mengajak. Ia menarik pula tangannya si Nona. Wan Niu mengikut bahkan lantas ia berjalan di muka. Di dalam kamar Lin Tiangkeng kedapatan lagi berduduk di pembaringan. Melihat si anak muda dia tertawa, dia lantas kata, barusan budak memberitahukan aku kah sudah pulang dan lagi menolongin Ona Banin. Aku gerang sekali, dialah Nona yang baik sekali yang tak segan mengurbankan dirinya. Mukanya Tionghoa merah. Bagaimana dengan lukamu, saudara Lin dia tanya. Tiangkeng tertawa. Luka ini tak berarti sahutnya bangsa si Tiaw itu telah aku hajar hingga dia muntah darah. Dia tentu bakal rebah beberapa hari di pembaringan, ia nampak puas, kemudian ia tanya, Sebenarnya apa yang sudah terjadi dengan kasaudara Li? Tionghoa tuturkan bagaimana ia mengejar Tiaw dengan sia-sia, sampai ia terbokong dan masuk ke guanya Ayesian. Habis mendengar itu Tiangkeng tertawa. Kalau bukan liciknya si bangsa si Tiaw, mana dapat kau bertemu dengan orang lihai itu katanya. Tak beruntung adalah aku yang tidak menemukan sesuatu. Tionghoa bersenyum, tapi mendadak terlihat terkejut mendadak tubuhnya mencelat keluar jendela. Tiangkeng dan Wan Nio kaget, mereka melengat. Justeru itu dari luar jendela mereka mendengar jeritan yang mengerikan. Tak lama, Tionghoa sudah lompat masuk pula, sebelah tangannya menenteng satu orang yang ia gabruki di muka mereka. Apakah kau disuruh si bangsa si Tiaw? Dia tanya bengis, mau apa kau datang kemari? Di mana bangsa si Tiaw itu? Lekas bicara. Matanya orang itu mencilak diam-diam. Tionghoa tidak gusar, sebaliknya ia tertawa. Aku tidak sangka kaulah satu laki-laki katanya, asal kau dapat bertahan terus akan aku merdekakan kau dengan lima jarinya ia lantas menotok punggung orang. Bukan main kagetnya orang itu, tubuhnya lantas mengkerat dan menggigli ia merasakan sangat sakit, lima jeriji si anak muda bagaikan gaotan besi nancap di daging, terus terasa seperti menusuk-nusuk sakitnya tak terkirakan. Mukanya menjadi pucat dan meringis. Mau atau tidak, dia merintih. Nanti aku bicara, katanya suaranya menggetar dan terputus-putus. Tionghoa bersenyum mewah, ia menarik pula tangannya. Aku kira kau bertubuh besi dan baja, katanya, kiranya kaulah si kepala harimau ekor ular, lekas bicara. Orang itu mengasih lihat sinar mata penasaran, ia paksakan diri tertawa ketika ia berkata. Sekarang ini Tiaweng berada di Kuih Inchun di Lyokhap Timur lagi merawat lukanya. Aku Cui Changhok aku diperintah dia datang kemari untuk menyampaikan kabar kepada Lin Loosu yang diundang dua hari lagi harus datang ke dusun itu guna membereskan perhitungan. Inilah perkataanku, kau percaya atau tidak terserah kepada kau, aku telah dibokong tinggalkah suka, kau hendak bunuh atau bagaimana, asal aku masih hidup, di mana kita bertemu, deizana kita membuat perhitungan. Tionghoa mengasih lihat rumen bengis, tangan kanannya digeraki, ia panas hati untuk kepala besar orang ini. Tiba-tiba sinar mata Kenghoa berubah dari besar, dia menjadi ketakutan sekali. Terang dia menyesal sudah omong besar itu. Saudara Li, ampuni dia, Changkeng berkata, segala tikus tak dapat mengotorkan tanganmu. Tionghoa abad tak menghajar tetapi kakinya menyontek tulang Bwee Kiong. Orang itu seraya ia membentak pergilah kau bebas tapi tidak dari hukuman hidup. Tubuhnya Kenghoa terangkat dan terlempar keluar jendela, hingga dia menjerit keras, dia terbanting, sebagaimana suara robohnya kedengaran dia merasa sakit sekali, hingga dia merintih dengan paksakan diri dia merayap bangun, untuk berlalu dengan tindakan berat. Cukuplah dupakan ini, kata Tiangkeng. Untuk tiga tahun tak nanti dia dapat menggunai lagi tenaganya. Tionghoa memandang tajam kepada sahabatnya, yang matanya lihai, memang ia telah membikin Kenghoa, Tiangkeng bersenyum dan berkata, Akulah murid Butong Pei, biasanya aku berpandangan tinggi, tetapi melihat kau, Saudara Li, aku tidak berarti. Jangan merendah, Saudara Lin kata si anak muda kau membuat aku malu. Tiangkeng dongak lalulah menggeleng kepala dan berkata perlahan aku tidak sangka bahwa Coan In Yan Kui Lem Chiao juga bergaul dengan orang rimba hijau golongan buruk. Pernah aku bertemu dengannya, aku menyangka dia seorang gagah sejati, siapa tahu, di luar dia nampak mulia, hatinya sebenarnya licik. Dengan keterangannya Kut Kenghoa ini tak aku bersangsi lagi, ia hening sejenak ia menambahkan Saudara Li, kenapa aku mencegah kau membinasakan orang tadi? Kalau sebentar dia pulang, dia pasti menemui ajalnya. Aku tidak percaya dia datang untuk menyampaikan tantangan, sebenarnya dia hendak melakukan penyerangan gelap lantaran aku pergoki dan membekuknya, dia berikan pengakuannya itu. Kui Lem Chiao jahat, dia tentu tak suka orang ketahui kejahatannya itu. Mana bisa Kenghoa diberi ampun? Tionghoa orang hijau tak kenal ia pada Kui Lem Chiao, ia bersenyum, ia kata dalam hatinya, kembali pengalamanku tentang orang Kenghoa sungguh hebat Tiaweng dan Kenghoa jahat, siapa tahu ada yang terlebih jahat pula, ini Kui Lem Chiao tentulah segolong dengan Yan Lui. Tiang Keng melihat orang berdiam, ia hendak berkata pula ketika ia ingat suatu apa, ia lantas menepuk pahanya dan kata, ah, kita berada dalam bahaya, Kui Lem Chiao tentu membunuh Kui Kenghoa habis itu, dia pasti akan mengiring orang kemari guna membinasakan kita, guna menutup mulut kita semua, tak usah sampai besok malam, alkojo-alkojonya itu pasti akan sudah sampai di sini. Wan Nyo kaget hingga mukanya menjadi pucat, nona ini takut. Tionghoa pun melihat sinar matujari dari Tiang Keng, ia justru menjadi gusar. Tanpa merasa ia menanya, apakah Kui Lem Chiao ada sedemikian lihai hingga dia dapat membandingkan diri dengan Kim Leng Jiepa, Im San Siang Khoa dan Bu Eng Muilang Huching Kun? Mendengar itu, Lin Tiang Keng kaget, pantas orang ramai bercerita Kim Leng Jiepa kedapatan mampus di Ie Hoa Tai dengan kepala dan tubuhnya terpisah, kiranya mereka mampus di tangan ka Saudara Li katanya. Tionghoa melengak, lah menyesal sudah keterlepasan kata. Jangan salah mengerti Saudara Lin, ia kata, mana sanggup aku berbuat demikian itulah perbuatannya ketiga sahabatku, sekarang ini dua sahabatku lagi mengejar Bu Eng Huilang, sudah dua malam mereka belum kembali aku berkhawatir juga buat mereka, Tiang Keng menyaksikan kata-kata orang. Jangan khawatir, Saudara Li, katanya tertawa, aku cuma mempercayai keterangan kau lain tidak. Biar bagaimana, hati Tiang Hoa tidak tenang, di saat ia hendak berkata pula, ia melihat seorang muncul di depan pintu, itulah Banin yang cantik, yang sekarang sinar matanya bercahaya penuh rasa syukur, nona itu bertindak masuk untuk terus menjura kepada. Si anak muda seraya berkata manis, kengcu, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas pertolonganmu kepada jiwaku, Tiong Hoa bingung. Tapi, nona, itulah kejadian yang disebabkan olahku, katanya, aku justru menyesal sudah menyerempet-rempet kau, ia tidak dapat meneruskan, ia cuma melongo mengawasi si nona. Sudah-sudah Tiang Keng menyelah sambil tertawa, asal Saudara Li tidak menyanyiakan Banin tak usahlah kau mengucap terima kasih, mukanya si anak muda merah, ia likat sekali. Habis itu, Banin tertawa, begitu manis, hingga hati Tiong Hoa tergiur. Wan Nio lantas menarik tangan Banin, untuk diajak duduk bersama, buat menanyakan kesehatannya. Saudara Li, bagaimana kau rasa lukamu? Tanya Tiong Hoa habis berdiam sekian lama, sedang kedua nona itu bicara terus dengan asyik. Lukaku tidak parah, cuma aku masih kurang leluasa menggeraki tanganku, sahut Tiang Keng mungkin lagi setengah atau satu hari, aku akan sudah sembuh betul, Tiong Hoa mengangguk. Sementara itu selagi bicara, Banin mengawasi si anak muda, ia melihat pinggang orang sedikit munjul, ia lantas tanya kenapa itu. Tiong Hoa tunduk akan melihat, tiba-tiba ia ingat sisa buah priapa yang ia bekal, ia lantas tertawa sendirinya. Ah, aku lupa katanya, ia lantas mengeluarkan buahnya itu ia kata. Saudara Lin, mungkin ini akan menolong lukamu. Ia lantas memberikan tiga biji, yang dua ia berikan Banin dan Wan Nio seorang sebiji. Tiang Keng lantas makan buah ini, yang rasanya manis dan lezat. Wan Nio tertawa dan kata, tadi aku berjalan bersama kau, Li Keng Chu, aku mendapat cium bau harum, tak tahu itulah buah ini. Aku tadinya menyangka. Kau menyangka Li Keng Chu membekal pupur dan Yan Chie untuk Banin kata Tiang Keng tertawa. Tiong Hoa dan Banin saling melirik keduanya bersenyum. Ah, sekarang sudah malam, kata Tiang Keng kemudian aku sudah ngantuk dan ingin tidur, saudara Li, silahkan kau kembali ke kamarmu. Tiong Hoa melengak. Ia berdiam, inilah sulit, tapi ia lantas merasa bajunya ada yang narik. Ketika ia berpaling, ia melihat Banin mengawasi padanya. Maka terpaksa ia mengajak Nona itu mengundurkan diri. Di luar. Berdua mereka berdiri di cium C.E. Rembulan permai sekali. Angin bersilir halus menyiarkan bunga, lama mereka menggadangi si putri malam, baru kemudian mereka masuk ke kamar. Begitu Seng pagi datang, Lin Tiang Keng sudah keluar dari kamarnya, lengannya sudah sembuh betul, ia mengasih uang pada nyonya rumah, untuk menebus Banin dan Wan Niu. Ia memberikan kertas berharga seharga 60 ribu tahil perat. Ketika Tiong Hoa habis berdian dan keluar dari kamar, ia melihat Tiang Keng dengan wajah gembira, dan sahabat itu, sembari tertawa, berkata padanya, Saudara Li, mari kita pindah. Aku telah membeli sebuah rumah di pintu C.P.O. dan telah diperlengkapi juga, mari kita tinggal bersama. Rumah itu terdiri dari tiga undakan. Tiong Hoa heran, ia ingin menampik seraya mengaturkan terima kasihnya, sebelum ia buka bicara, terlihat nyonya rumah lagi menghampirkan, dia lantas berkata, Cuan Tuan, di luar ada empat tetamu, katanya mereka menerima titahnya Kuih Chunko untuk menemui Cuan Tuan berdua, mereka membawa sebuah keranjang, Tiang Keng mengerutkan alis. Suruh mereka masuk, ia berkata, ketika Nyonfa itu sudah pergi, ia berpaling pada Tiang Hoa dan sembari tertawa, berkata, Apa aku bilang, aku cuma tidak menyangka kejadiannya begini cepat. Sepasang alisnya Tiang Hoa terbangun ia nampak gusar. Segera juga muncul empat orang dengan tubuh besar dan kekar, yang membekal golok. Yang jalan di muka beralis gompiok dan sepasang matanya sangat tajam, melihat pelipisnya, dia mesti mengerti ilmu tenaga dalam baik sekali. Dia lantas memberi hormat dan berkata sambil tertawa, aku yang rendah luar Siao Hong, aku diutus Kuih Chunko untuk menemui kedua Tuan. Aku pun telah membawa dua rupa bingkisan, melihat mana pastilah Tuan Luan akan mengerti maksudnya Kong Chuk kami, habis berkata, ia menggapai kepada tiga kawannya. Seorang maju dengan sebuah keranjang bambu, untuk diserahkan pada Lin Tiang Keng. Belum lagi membuka tutup keranjang itu. Tiang Keng sudah mencium bawa misnya darah. Hingga ia terkejut setelah ia membuka ia melihat dua kepalanya Tiaweng dan Cuih Keng Hock, meti mereka itu mencilak mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi mereka, romen mereka itu menakuti. Li Tiang Hoa giris hati, untuknya pemandangan itu tak biasa. Tapi ia mengawasi Lo Syao Hang dan kata, sungguh Kuih Chunko seorang budiman tolong Lo Elo Osu menyampaikan hormat dan terima kasih kami. Lo Syao Hang mengangguklah kata, nanti aku sampaikan. Hanya tadi malam di waktu menghukum Kuih Keng Hock. Letai hiap ada sedikit keterlaluan. Tidak senang Tiong Hoa mendengar itu, apakah Lo Losu mau menuntut balas untuk Keng Hock? Ia tanya. Alisnya Syao Hang bangun. Benar, hendak aku menuntut balas untuk adik seperguruanku, sahutnya. Tiang Keng lantas maju setindak. Lo Losu, katanya, aku si orang Syao Hang tidak mau menghalang-halangi kau menuntut balas untuk adik seperguruanku itu. Aku cuma mau menanya, adakah Kuih Chunko mengetahui sepak terjangmu ini? Matanya Syao Hang memain, agaknya dia terkejut, tapi dia tertawa dingin. Tentang itu tak usahlah aku ya Chunko campur tahu. Katanya, kalau aku kalah, lantas aku tak akan rewel lagi. Tiang Keng tertawa. Telah lama aku mendengar tentang ilmu golok pun Lui Tsu Hoat kau, Lo Losu. Katanya, kau telah menggemparkan dunia Keng Ong, cuma aku minta janganlah kau memandang enteng kepada ini adik angkatku. Lo Syao Hang tidak puas, hendak ia menegur orang Sili itu, atau mendadak ia merasa angin bersiur di atasan kepalanya. Ketika ia berpaling dengan cepat, ia melihat Li Tiong Hoa sudah berada di Cimce. Lagi berdiri dengan empat buah golok mengkilap di tangannya, mukanya bersenyum manis. Ia lantas merabah ke punggungnya terus ia berdiri menjublak mukanya pucat. Ia mendapat kenyataan, goloknya tinggal sarungnya saja juga ketiga kawannya pun kaget, mereka juga kehilangan golok mereka. Dari kaget, mereka itu bertiga menjadi gusar maka mereka lari kepada Tiong Hoa, untuk menerjang. Tapi mereka tidak berhasil mengepung, bahkan mereka terhuyung mundur, tangan mereka semua memegangi kedua belah ichi mereka masing-masing mereka terbuka. Ketika tadi mereka menerjang, muka mereka lantai mengisi dengar suara plak-plak nyaring. Lin Tiang kengheran bukan main, ia melihat muka mereka itu merah dan bengep sebagai akibat gaplokannya Li Tiong Hoa. Anehnya adalah si anak muda bergerak sebagai kilat dan lompatannya tinggi, sedang tega orang itu pasti bukan sembelarang orang. Tuan, kau metukero menbokong, apakah ini caranya satu enghiong lo siau hang membentak? Dia kaget sekali di agusar. Tiong Hoa mengawasi orang silo itu, ia tanya bersenyum, seorang yang belajar silat, telinganya tak terang, matanya tak tajam, maka dia sama juga tak belajar silat aku yang rendah berdiri dekat sekali dengan Lolo Osu, tetapi aku mengambil senjata kamu seperti aku merogos akuku, apakah artinya itu? Di andaikan aku hendak merampas jiwamu, Lolo Osu, tidakkah itu sama gampangnya seperti aku membalik telapakan tanganku? Tapi aku yang rendah tidak mau berlaku keterlaluan maka itu suka aku memberi nasihat untuk Lolo Osu beramai pulang saja, jangan kamu bersikap begini garang. Lolo siau hang melihat mata orang tajam seperti anak panah menikam, ia bergidik sendirinya. Di dalam hatinya, ia kata, orang ini masih sangat muda tetapi dia sudah sangat lienai, terang dia tak dapat dibuat permainan. Baiklah aku mencari tempo, untuk di belakang hari aku membalas kepadanya. Lalu ia bingung apa ia mesti bilang, untuk dapat mengundurkan diri, mundur dengan diam saja berarti malu besar segera ia juga mendapat jalan, ia membentak, jangan kau terlalu menghina. Aku Lolo siau hang, aku bukan orang sembelarang silahkan tunjuki kepandainmu supaya aku puas. Tiong Hoa tidak menjawab hanya ia mencelat tinggi, terus ia menggeraki tangannya, atas mana keempat batang golok nancap di papan payon, terus bergoyang. Goyang tak hentinya, tubuhnya sendiri cepat turun pula, untuk berdiri di depan orang si lo itu. Lalu siau hang terperanjat. Baru ia melihat orang berkelebat silau orang itu sudah menghadapi padanya, tanpa merasa, ia menjadi juri sendirinya. Bagaimana sekarang? Lalu osu Tiong Hoa tanya, sikapnya dingin, bilanglah, aku yang rendah senantiasa akan mengiringi kau, hanya bersangsi sejenak siau hang menjawab. Dengan Hek Eng Chi yang tek ingin aku mencoba kekuatan tangan Tiong Hoa kata. Lin Tiang Keng terkejut mendengar tangan itu ia tahu Hek Eng Chi yang lek, atau tenaga Garuda hitam, lihai sekali, tangan itu dapat meremukan batu bata ada racunnya juga, racun mirip pasir yang berada di telapakan tangan. Siapa terkena racun itu, tangannya bakat menjadi busuk dan kalau racun sampai di jantung, melayanglah jiwa dari kurban. Pelajaran itu meminta tempo tiga tahun, baru terlatih sempurna, sebaliknya kalau gagal, tangan kita sendiri bakal bercacat dan racun akan makan jantung sendiri. Siao Hang pandai ilmu silat itu, mestinya dialihai, tidak bisa lain, ia melirik untuk menasehati kawannya waspada. Tiong Hoa bersenyum, ia seperti tidak memandangnya sungguh-sungguh. Baiklah, katanya bersenyum kepada Siao Hang. Sebelum sampai di sungai Hang Hao Okau tentu belum puas. Hektometer Siao Hang menjawab, terus ia mengerahkan tenaganya di tangannya, siap untuk mengadu kekuatan. Sinar matahari memancar ke muka Tiong Hoa, hingga nampak mukanya yang tampan dan terang. Suasana lantas menjadi tegang sekali. Tiga kawannya Siao Hang mundur ke depan jendela, matanya mengawasi kegelanggang. Masih mereka memegangi pipi mereka, Lin Tiang Keng bersiap di pinggiran. Ban In dan Wan Nio berdiam di dalam kamar, mengawasi dari jendela, tangan mereka keringatan, hati mereka berdebaran, lebih-lebih nona ho dadanya sampai guncang. Lin Tiang Hoa mengawasi mata orang, tanpa andalan, tidak nanti Siao Hang berani menantang mengadu tangan. Ia melihat tangan orang menjadi hitam gelap hingga suruk dengan nama ilmu silatnya, Hek Eng atau Garuda Hitam. Diam-diam ia memikir bagaimana harus bertindak. Diam-diam juga ia melirik kepada Ban In bertiga, kepada ketiga musuh lainnya. Begitu kedua pihak sudah siap mendadak lo Siao Hang berseru nyaring, membarengi gerakan kedua tangannya. Tiong Hoa mendengar dan melihat, dengan sebat ia menggeser tubuhnya ke kanan, sembari menggeser, ia mengeluarkan tangan kirinya, untuk dipakai mengibas ke kiri. Siao Hang melihat gerakan orang, dia tertawa dan dia kata di dalam hatinya itu kau cari mampus, ya dia menyerang terus, tapi tiba-tiba dia terkejut, serangannya. Ini tertolak ke kanan, lalu dia mendengar jeritan hebat dari tiga kawannya yang berada di samping kanannya itu. Mereka itu roboh bagaikan tembok ambruk. Dalam kagetnya ia berpaling. Lantas, dia kaget disusun kaget. Tiga kawan itu roboh mandi darah, rusuk mereka pada patah, bahkan jendela di belakang mereka turut roboh dan pasir kapurnya gempar. Dia kaget dan bingung, hingga dia mau menduga lawannya pandai ilmu sesat. Selakalah jikalau aku melayani terus, pikirnya, lantas ia memberi hormat dan berkata, aku si orang silo tidak dapat melawan kau, tuan, maka itu selama aku masih hidup. Aku harap nanti dapat bertemu pula dengan kau. Habis berkata ia memutar tubuhnya terus ia lompat untuk naik ke atas genteng. Turun, Tionghoa membentak seraya sebelah tangannya di ulur, sedang kakinya menjejak tanah hingga tubuhnya melesat menyusul tangannya itu mulur tiga kaki. Pundak Siawhang kena di jamret lantas dia tertarik balik turun ke tanah orang sebelu itu kesakitan hingga ia mengeluarkan keringat dingin. Orang Sili, benarkah kau begini kejam di atanya, membentak. Tionghoa tertawa dingin. Jikalau aku hendak mengambil jiwamu mudah sekali, sahutnya, tak nanti aku menunggu sampai sekarang ini. Aku menghendaki begitu kau datang, begitu kau pergi, ia melepaskan cekalannya, ia menunjuk ketiga kurbannya. Siawhang tunduklah bertindak kepada mayat tiga kawannya, ia membuka ikat pinggang mereka itu, untuk mengikat tubuh mereka satu pada lain, setelah itu ia mengangkatnya, untuk dipanggul, buat terus dibawa berjalan keluar. Pecundang ini baru berjalan dua tindak, maka dari atas genting terdengar suara membentak yang seram ini. Lo Siawhang berhenti. Suara itu tidak keras, tetapi menusuk telinga Siawhang berhenti lantas, mukanya menjadi pucat, tubuhnya terus menggigil. Menyusul suara itu muncullah orangnya serta dua kawannya, yang satu di depan, yang dua di belakang. Mereka semua beroman aneh, sebab tubuhnya kurus kering dan mukanya bengis dan dingin, yang di depan mengenakan baju panjang merah matanya tajam, usianya lima puluh lebih, kepalanya mirip kepala mencak matanya mirip metel, tikus, dan kumis jenggotnya ialah kumis jenggot kambing gunung. Muka tikusnya itu bersinar bagaikan kilat, dua yang di belakang ialah imkis yang koai dari bokbu, ketika mereka ini berdua mengenali Tionghoa, mereka terkejut. Air mukanya lantas berubah tanpa memilang apa-apa keduanya lompat pula naik ke genting, untuk segera menghilang. Si orang tua baju merah heran melihat dua kawan itu kabur tidak keruan, tetapi dia tidak menghiraukan bahkan dengan satu lompatan, dia sampai di hadapan si pemuda Sili, untuk menanya dengan dingin, apakah bokbu siang koai kenal kau tajam suaranya, tak sedap terdengarnya. Tionghoa tahu kenapa imkis yang koai mengangkat kaki, mereka itu jerir terhadapnya, ia mendeluh melihat orang tua ini bersikap sangat jumawa. Dan galak, meski tidak menjawab hanya menanya, perlahan siapa kau kenapa kau begini kurang ajar di hadapanku. Orang tua itu tertawa aneh, ia pun tidak menjawab, hanya mendadak sebelah tangannya meluncur menyamber dada orang, karena di akurus kering, tangannya mirip ceker ayam. Tionghoa terbangun alisnya, tubuhnya mencelat ke kiri. Si orang tua tidak berhenti karena kegagalannya itu. Tubuhnya mencelat maju, tangannya meluncur pula, lima jarinya terbuka. Si anak muda terperanjat juga menyaksikan kegesitan orang itu. Ia berkelit pula, ia memasang mata, ia tidak mau membalas. Sepasang mata si orang tua berkeredep. Lagi-lagi dia mencelat, ketika tangannya menyamber kembali, sekarang bukan lagi dengan sebelah tangan hanya dua-duanya. Bisa dimengerti bahwa dia bergerak terlebih hebat pula. Samberan itu memperdengarkan suara anginnya. Tionghoa menjadi gusar, ia berkelit seraya memutar tubuh, dengan begitu ia tak usah pergi jauh sebari berputar itu, ia angkat kedua tangannya, lalu sambil berbalik ia menghajar, dari atas menekan ke bawah, itulah gempuran guntur. Tangan mereka bentrok nyaring suaranya. Si orang tua kaget, kedua tangannya tertindih, kedua tangan itu terasa nyeri sekali, selagi tertindih itu, ia menarik turun, begitu bebas, ia mengawasi, kaget dan heran romannya. Tubuh Tionghoa mumbul sedikit, lalu turun pula ia tertawa dingin dan kata, di waktu siang benderang ini segala hantu pun muncul, Jikalau aku bukan takut membuat dunia kaget, maka tiga mayat itu ialah contohmu, ia menunjuk mayat bermandikan darah di punggung lo siau hong. Hektometer orang tua itu bersuara, ia masih tidak takut, ia merogos akunya, mengeluarkan sebuah ples yang terisi obat bubuk, ples mana ia lemparkan pada lo siau hong. Orang sebelo itu menyambuti, tanpa mengatakan apa-apa, ia peluruhi isinya, ialah obat bubuk itu, ditubuh ketiga mayat, ia tidak usah menanti lama akan menyaksikan semua mayat itu menjadi air kuning. Habis itu siau hong menghampirkan orang tua itu, untuk terbisik. Ayo o susyok, katanya, baiklah susyok cari lain tempat bekerja, tak nanti mereka ini dapat lolos. Hektometer orang itu bersuara lagi, lantas tangannya menjamret siau hong, terus tubuhnya berlompat, ia rupanya mau mengajak pergi ke ponakan murid itu, yang memanggil ia susyok, atau paman guru. Tiang hoa tertawa, tangannya meluncur menyambar. Orang tua itu lihai, dia menyingkir tapi bukan buat menyingkir terus, justru dia disamber dia terus jumpalitan hingga dia lewat di atas kepala si anak muda, hingga di lain saat dia berada di belakang orang. Disinilah, dengan sepuluh jarinya yang tajam, dia menyambak punggung orang. Li Tiong hoa mendapatkan samberannya tak memberi hasil. Di samping terperanjat, ia juga heran, tetapi ia mengerti keadaan. Ia dapat menerka. Maka itu, sebelum ia memutar tubuh, ia berlompat maju dua tindak setelah itu barulah ia berbalik dengan cepat sembari berbalik, ia menyerang ia menduga orang mestinya menyusuli menyerang padanya. Si orang tua sudah menyusul dan menyerang, akan tetapi melihat orang melesat ke depan, dia tahu penyerangannya bakal gagal, justru musuh membalas menyerang, dia berlompat mundur. Dia tidak mau melawan terus lagi mundur, dia mengawasi tajam. Kau murid siapa dia tanya, pantas kau galak sekali, kiranya kau benar-benar mempunyai dua macam kepandayan yang lihai. Bukan hanya dua macam, Tiong Hoa menjawab sengaja berlaku jumawa, ia benci sekali kegalakan dan kejumawaannya orang tua ini dan kawan-kawannya yang berani datang menyaturni saling susul itu, habis berkata ia maju melompat ke tinggi. Ruang di mana mereka berada tinggi tiga tombak hampir kepala si anak muda membentur wuungan, atau mendadak ia turun pula, dengan tubuhnya jumpalitan, hingga kepalanya ada di bawah dan kedua kakinya di atas. Sembari turun itu ia mengulur kedua tangannya, untuk membalas menyerang. Si orang tua berbaju merah kaget, ia mengangkat kedua tangannya untuk menangkis. Kembali ia menjadi kaget. Kedua tangannya itu tergempur hebat sampai dadanya pun terasa sesak tidak ayal lagi ia lompat keluar, untuk kabur di atas genting. Kemana kau hendak kabur Tiong Hoa membentak tubuhnya melesat seperti anak panah, mengejar orang tua itu, tangannya pun diluncurkan. Brett, begitu satu suaranya ring, lantas di tangan si anak muda terlihat cuilan baju yang tertiup-tiup angin. Sebaliknya punggung si orang tua menjadi kelihatan, karena bajunya robek. Dia gusar bukan main, hingga mukanya merah padam, hingga dia berteriak kuat, Binatang cilik, aku kengtian E.I.O.S.I. Bun Buye, aku sumpah tidak mau hidup bersama dengan kau. Habis itu dia tentunya menyingkir terus, ke Arab tembok kota, guna melewatinya. Li Tiong Hoa masih memegangi juiran baju orang itu yang terus tertiup angin halus, ia berdiam hatinya berpikir, sedang air telah gahian Boao memain di antara kepermaian si putri malam. Bab 13. Masih sekian lama Tiong Hoa memandangi air telaga, baru ia menghela nafas dan berjalan pulang, sedang juiran bajunya kengtian Ciu Subun Buye, si penunjang langit, ia lemparkan ke permukaan air. Ketika ia baru sampai diundakan kedua, di sana ia dipapaki Lo Siau Hang yang lari tergesa-gesa kepadanya, lalu menjura dan berkata cepat, Lo Siau Hang insaf akan kekeliruannya, maka itu ingin ia membuang tempat yang gelap buat pergi ke tempat yang terang, bersedia ia mengikuti Li Tai Hiap sebagai menteri yang tidak berhati dua, aku minta Tai Hiap suka menerima aku. Tiong Hoa bingung. Mana dapat, mana dapat, ia kata, Lo Lo Su, akulah satu anak sekolah yang baru saja menginjak dunia Kang O, yang pelajarannya cetek sekali, kalau Lo Su ingin merubah penghidupan, itulah bagus sekali, mari kita menjadi sahabat supaya sembarang waktu dapat aku memohon petunjukmu, Siau Hang bengong, ia hilang pengharapannya. Ketika itu Lin Tiang Keng pun menyusul dia tertawa dan kata, Saudara Li, jangan tampik Lo Lo Su. Baru saja Lo Lo Su bilang padaku bahwa di zaman ini, ilmu silat saudara sukar tandingannya, karena itu dia bersedia membantu saudara, dia menganjuri saudara mengangkat diri, Baiklah saudara jangan bikin Lo Lo Su putus asa. Aku sendiri suka turut membantu kau, Tiong Hoa melengak, inilah ia tidak sangka. Saudara akulah seorang biasa saja, katanya perlahan. Aku ini tak dapat tempat di rumahku, aku pun sudah keliru membunuh orang, dari itu aku jadi hidup merantau. Sama sekali tak ada cita-citaku buat mengangkat diri. Cita-citaku ialah hidup aman dan damai. Aku pun di jari mengingat pelbagai kepalsuan dalam dunia Kang O, aku pikir buat hidup menyendiri kalau suka, Saudara Lin, mari kita memilih tempat sunyi, guna menungkuli hari-hari mendatang kita. Tidakkah itu lebih membahagiakan? Tiang Keng mengawasi paham dia tertawa. Kau masih muda, saudara, kau pun baru menginjak dunia Kang O, tapi kau sudah memikir untuk mengundurkan diri, Aku rasa taklah kehendakmu itu mudah diwujudkannya, dia kata. Kau tidak menginsafi bahwa dengan sendirinya kau sudah menjadi bulan-bulanan kaum sungai telaga sekarang ini, Taruh kata kau menyembunyikan diri, kau pasti bakal dicari orang, hingga kau nanti duduk dan berdiri tak tenteram, tidur tak tenang. Tiong Hoa memandang kawan itu, ia heran. Kenapa begitu, Saudara Lin? Di dalam kalangan rimba persilatan, warta-warta sangat cepat beredarnya, Bukankah saudara sudah mengundurkan Mao San Siang Kiam? Bukankah saudara sudah menggempur hatinya Mao Eng? Kau juga telah membuat diri bok bu Siang Khoai. Dan barusan, kengtian Ciu Sei Bun Beowiei mesti menyingkir dari hadapanmu. Mereka itu semua orang-orang kenamaan golongan jalan hitam, segera mereka akan menyiarkan berita. Akibatnya itu ialah kau pasti dibenci golongan mereka, sedang kalangan lurus pasti akan menghormat dan memuji. Ketahui saudara, meski kau jemuh dunia Kang Ou, tak mudah kau menyingkir daripadanya. Tiong Hoa berdiam, dia melengak. Lolo Osu ini sudah lama hidup dalam dunia Kang Ou, Tiang Keng kata pula, Ia cerdas dan luas pengetahuannya, ia jauh lebih menang daripada aku, maka itu dengan saudara memperoleh bantuan Lolo Osu, pasti kau bakal lekas mengangkat namamu. Tiong Hoa bimbang, ia ketarik tetapi bersangsi. Tentang ini baiklah dibicarakan pula nanti, akhirnya ia kata. Tiang Keng berlega hati, itu berarti si anak muda sudah doyong ke pihaknya, Siow Hang pun girang. Hingga tanpa merasa selanjutnya ia menjadi seperti hambanya pemuda Sili itu. Besoknya Tiong Hoa sudah lantas pindah ke rumah yang baru dibeli Tiang Keng untuk mereka tinggal bersama, Tapi ia tidak terlalu gembira. Ia terus ingat C. E. Cid, saudara angkat itu. Kui E. Kian Ciu dan Sin Heng Syu Yusu, yang mengejar Bu Eng Hui Langguna menolongi Kang Jak Hui, masih tetap tak kembali, dan dari mereka tidak ada kabar apa-apa. Demikian ia berdiri di tepi pengempang di mana ada dipelihara ikan mas, memandang ikan-ikan itu yang asik memain dengan pikirannya bekerja keras. Selagi ngelamun itu, ia ingat juga gambar lukisan I. E. San Goateng dan menduga-duga siapa itu orang yang telah mendahului ia membelinya. Memikiri lukisan itu, ia menjadi maskul. Tak dapat ia menerkap pembeli itu orang macam apa. Letih ia memikirkannya, maka ia membayangi pula Cek In Nyo yang membuat semangatnya melayangi I. A. Yang, Yan He E. Si Boto yang lincah, juga Fang Li Hun yang harus dikasihani. Di depan matanya sekarang ada Ban In Yang Ayu. Akhirnya, ia sekarang telah menjadi orang Kang O. Wasli. Tengah anak muda ini menimbang-nimbang pikirannya itu, Tiang Keng dan Xiao Hang terlihat mendatangi dengan cepat. Orang silin itu sudah lantas berkata, hari ini telah dua kali aku pergi ke Tian Siang Kie, di sana tak ada kabar bahwa C. E. Lo Chiampo E. sudah kembali. Tiong Ho Amas Gul, alisnya berkerut. Saudara C. E. ternama di Kang Lem, dialah ketua sebuah partai, kata-katanya pasti dapat dipercaya, ia kata, maka itu dengan dia belum juga kembali, aku kuatir ia kena dicurang ibu Eng Hoi Long, atau mungkin dia telah pulang ke markasnya untuk membereskan dulu partainya, saudara lo tau kah kasarangnya bu Eng Hoi Long? Aku berniat pergi ke sana. Xiao Hoak mengjeleng kepala. Hiu Chin Kun mendapatkan julukannya bu Eng Hoi Long itu bukan disebabkan melulu ilmu ringan tubuhnya yang mahir juga karena tak tentu tempat kediamannya itu, ia berkata, bahkan kedua muridnya Kim Leng Jie Pa, tak tahu juga dia bersarang di mana. Demikianlah maka dia juga dinamakan Tian Gwe Aitsia, si sesat nomor satu dari luar langit. Jangan berduka, saudara li legakan hatimu, Tiang Keng menghibur C. E. Lo Chiampo E. dan Sin Heng Siusu sama-sama ternama mereka sama Cama Li Yahai, biarnya Bu Eng Hoi Long Li Yahai akal muslihatnya tidak nanti dia dapat berbuat apa-apa terhadap mereka itu. Mungkin sekali mereka sudah berhasil menolongi Kam Jie Kui. Besok hari perjanjian dengan Kui Leng Ciaw, berhubung dengan itu, bersama saudara lo aku telah memikir suatu daya, kami anggap tidak tepat saudara yang baru mendapat nama memperoleh banyak musuh, bahkan sebaliknya, maka itu baiklah saudara menggunai dia. Aku percaya, dengan kecerdikan kau, saudara li, kau dapat mempermainkan padanya. Tiong Hoa mengawasi Xiao Hong, ia bersenyum. Saudara lo, ia tanya, tolong kau beritahukan aku bagaimana perhubungan di antara Kui Leng Ciaw dengan Tia Tek Ko Jiye Xiong Chin ketua muda dari Tian Hang Pang serta L. O. Liang Sin Pek Lian dari Tong Teng San. Xiao Hong bersikap hormat ketika ia menjawab, Kui Leng Ciaw itu seorang manusia paisu yang berpura-pura menjadi orang lurus, kelihatannya dia tak sesat bahkan gagah lagi budiman, dia mirip seorang kesatia, sebenarnya dia mengandung cita-cita yang besar, demikianlah, maka perhubungannya dengan Tian Hang Pang dan Tong Teng San juga bagus di luar saja. Tiong Hoa mengangguk, ia tidak bilang suatu apa, pembicaraan mereka berhenti dengan munculnya seorang bujang, yang bicara dengan lo Xiao Hong, katanya ada datang seorang tetamu Shijian yang mohon bertemu. Mendengar si tetamunya itu, Xiao Hong terkejut, tetapi ia lekas berkata, kau undang dia masuk. Bujang itu mundur pula, tak lama ia kembali sembari memimpin tetamunya, seorang yang tubuhnya besar, yang mengenakan seragam sulam yang singsat. Xiao Hong bertindak cepat menyambut, dia tertawa nyaring. Saudara Tian, katanya gembira, apakah kau datang sedang menjalankan titah? Mari Xiao Te ajar kau kenal dengan kedua tai hiap, dia pun menjabat tangan orang untuk dipegang raterat. Orang Shijian itu, Xiao Hong namanya, menjadi Sute E atau adik seperguruan dari Chiang Bun Jin atau ketua, dari Partai Hoa Yang Pang, tentang dia barusan. Xiao Hong memberitahukannya selintasan, dari itu Tiong Hoa diang diam memperhatikannya. Bersama Lin Ki Yang Keng, ia diperkenalkan pada orang. Segera setelah berkenalan itu, Tian Tian Hong kata pada lo Xiao Hong, Saudara lo inginku memberitahu padamu perihal sikapnya Kang Tian Chu Se Bun Bu Ye, ketika dia pulang ke Ku Ye In Cheung, dia lantas memberhalnya kau telah berhianat sebab kau memisahkan diri, dia kata dia hendak paling dulu membinasakan kau. Karena ini, Ku Ye Cheung Chu jadi berebut omong dengannya, Ku Ye Cheung Chu membelai kau yang dikatakan berbudi bahwa tanpa sebab tidak nanti kau menjauhkan diri Ku Ye Cheung Chu mengusulkan memberi ketika kepada kau untuk memberi penjelasan supaya dapat diketahui siapa benar dan siapa salah, habis mana barulah keputusan dapat diambil. Tapi si Bun Bu Ye tetap tidak puas. Dia telah menitahkan secara rahasia kepada orang kepercayaannya untuk membunuh kau secara menggelap oleh karena itu, Saudara aku datang kemari untuk memberi kisikan. Tentang sikap saudara mesti ada sebabnya, karena itu apakah kau suka memberi keterangan padaku? Lo Xiao Hang tertawa, dengan terus terang ia tuturkan peristiwa kemarin yang membuatnya mengambil sikapnya ini, ia kata ia tidak memikir untuk memusuhkan San Bun Bu Ye atau Ku Ye Lem Chiao. Mendengar itu, Tian Tiao Hang menjadi mendongkol sekali. Oha kalau begitu pastaslah sekarang ini si Bun Bu Ye giat mengumpulkan kaki tangan katanya keras, teranglah dia hendak menentang Ku Ye Chung Chu. Pantas dia beri aku kejam dalam hal menyingkirkan kawan-kawan yang tidak dia sukai lagi. Tiong Hoa nampak heran ia campur bicara, katanya, Ku Ye Chung Chu itu tidak bentrok dengan siapa juga, dia hidup menyendiri di kampungnya, kenapa si Bun Bu Ye hendak menumpasnya? Apakah ga jalan di antara mereka itu berdua? Tian Tiao Hang berdiam, kelihatannya dia bersangsi akan tetapi toh, selang sesaat, dia kata sungguh-sungguh, Cho An In Yan Ku Ye Lem Chiao mengundurkan diri dalam usia masih muda, sebabnya itu ialah satu kesulitan di luar. Nampak dia hidup damai dengan siapa juga, tetapi sebenarnya, dalam dirinya, dia mengandung cita-cita besar. Adalah kemudian, karena merasa ilmu silatnya masih tidak dapat menyampai lain-lain orang kenamaan, pada lima betas tahun dulu dia menyimpan goloknya, dia mengundurkan diri, keputusannya itu dia telah umumkan. Lalu, sebon Bu Ye itu mengandung maksud apa? Tiong Hoa tanya. Tian Tiao Hang bersenyum. Tentang sebon Bu Ye ini, sedikit sekali orang yang mengetahuinya, ia menjawab, aku sendiri, aku mendapat tahu itu secara kebetulan saudara lo sekalipun masih gelap. Ku Ye Lem Chiao berdua sebon Bu Ye berasal satu rumah perguruan, biasanya mereka hidup rukun seperti saudara-saudara kandung, akan tetapi selama yang belakangan ini, mereka menjadi sebagai air dengan api. Tentang dendaman di antara mereka, samar-samar aku telah melihatnya, berkata lo Xiaohang, cuma, tentang sebabnya aku masih belum tahu, apakah sebab itu Tian Tiao Hang tertawa, ia memandang ketiga cuan rumahnya. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara ketahui bahwa sekarang ini rimba persilatan lagi menghebohkan tiga macam mustika? Ia tanya, di antara tiga itu dua sudah muncul. Maka kaum jalan hitam dan jalan putih, semua mengilar ingin mendapatkannya, kedua mustika itu sudah menggemparkan dunia Kang Ou? Apakah benar saudara-saudara belum pernah mendengar itu? Lo Xiaohang memperlihatkan Romain Herania lantas menanyai apakah itu bukannya cangkir Khoi Bo Liao Giok Cui In Pue E, kepunyaan pangeran tokeh di kota raja yang telah dicuri Kamliang Samtu. Tian Tiao Hang mengangguk mendengar disebut kota raja, hati Tiong Hoa berdebar sendirinya, ia menjadi ingat soalnya dan karenanya ia mesti kabur, hingga sekarang ia menjadi seorang buronan. Tian Tiao Hang berkata, menerangkan, cangkir Kemala Cui In Pue E itu milik negara dan sudah banyak tahun tersimpan di dalam gudang istana, kemudian pangeran tokeh berjasa di medan perang, dia dihadiahkan cangkir mustika itu. Pada suatu hari, tengah pangeran itu buat main mustikanya ia terlihat salah seorang si Ewe Ye, pahlawan yang mendampinginya, kemudian si Ewe Ye itu membocorkan hingga kaum rimba persilatan lantas ramai membicarakannya, sebenarnya mulanya cangkir itu menjadi kepunyaan It Piao Sian Seng, seorang berilmu dari dinasti yang telah lampau. Anehnya cangkir ialah di dasarnya ada dua butir mutiaranya, sebuah merah, sebuah lagi putih, yang merah itu dinamakan Yabeng Kho, artinya mutiara malam bercahaya, harganya itu seumpama harganya sebuah kota. Untuk kita kaum rimba persilatan, Yabeng Kho itu masih belum berharga seberapa, yang putih bernama Teng Sien Kho mutiara menetapkan semangat, inilah yang penting dan paling dihargakan kalau cangkir itu diisikan arak yang dicampuri obat-obatan, arak obat itu dapat memunahkan pelbagai macam racun, asal saja racun belum membuat isi perut busuk, sebentar saja orang bebas dari keracunan. Yang penting kalau cangkir itu diisi macam-macam obat, terus obat itu diseduh dengan arak pekslian tinciu untuk diminum orang yang mengerti silat siapa belajar sitat, penting kalau kedua nadinya yang dinamakan Jin dan Tok dapat teraturkan sempurna, dan itu akan tercapai apabila orang minum arak obat asal cawan mustika itu. selamat menikmati.